Intro Setelah dinyatakan hilang sejak 26 Mei lalu Rituan Kamil dan keluarga akhirnya ikhlas saat sang putra Emeril Kamumtadz dinyatakan meninggal Ya manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan Karena itu kita butuh banyak pengetahuan untuk menghadapi setiap kemungkinan Makanya kalau kebanyakan aktivitasmu berlangsung di alam bebas seperti daerah sungai Mengenali beberapa jenis hewan berbahaya yang hidup di wilayah perairan yang satu ini Sepertinya bukan ide yang buruk Misalnya kamu pergi ke daerah Amerika Selatan untuk tujuan bisnis atau liburan Kemudian tergoda untuk berenang saat melihat sungai Amazon Maka sebaiknya segera menghindar saat bertemu dengan belut Karena bisa saja itu bukan belut biasa Tapi elektroporus atau bahasa sederhananya belut listrik Mereka ini sebenarnya spesies ikan pisau neotropis Tapi sering disebut belut karena punya tubuh yang panjang Dan memang mampu menghasilkan listrik berkekuatan 500 volt Yang cukup untuk menewaskan satu manusia dewasa Makanya hewan ini harus dihindari saat bertemu Sama seperti belut, kamu harus menghindari para piranha Hewan yang keganasannya sudah terkenal berkat berbagai produk budaya populer Separunya memang mitos, tapi informasi soal gigi tajamnya Serta nafsu makannya sama sekali bukan isapan jempol Ikan omnivora penghuni Amazon ini sebenarnya jarang menyerang manusia dalam keadaan normal Tapi saat dalam kondisi terdesak, hal semacam itu sangat mungkin terjadi Buktinya beberapa nelayan setempat punya bekas gigitan piranha di tubuh mereka Tapi tetap saja, di antara para monster yang hidup di sungai Para piranha bukanlah yang paling berbahaya Setidaknya jika mereka dibandingkan dengan kawanan fundu Sebutan untuk lele endemik asal Afrika Yang hidup nyaris di seluruh wilayah Sungai Nil Pertumbuhan maksimal mereka ini bisa mencapai 4,5 meter Dengan perkiraan berat hingga 113 kilogram Fitur tubuh semacam itulah yang membuatnya sering disalahkan atas kematian sejumlah nelayan sungai Selain karena fakta bahwa mereka ini adalah pemakan segala Seperti kebanyakan lele, praktis punya sengat juga yang dapat melukai manusia Makanya tindakan paling disarankan saat bertemu dengan hewan ini yaitu tetap menghindar Namun itu hanya sekedar untuk jaga-jaga Karena belum pernah ada yang konfirmasi juga Soal kematian nelayan yang disebabkan oleh para fundu tadi Ceritanya baru beda Kalau yang kita bicarakan adalah buaya Nil Ya, seperti namanya Reptil yang satu ini tinggal di habitat yang sama dengan fundu Namun kabar keganasan mereka bukan mitos lagi seperti tetangganya Nyaris semua orang yang paham soal fauna Pasti pernah mendengar soal reputasi para buaya Nil Sebagai salah satu hewan paling mematikan di bumi ini Mereka bisa tumbuh hingga 5,5 meter Dan dipastikan akan menyerang apapun yang berukuran sama atau lebih besar dari tubuhnya Termasuk mamalia terbesar di bumi Selain gajah dan badak Yaitu para kuda Nil Sejauh ini sepertinya kita bisa menyimpulkan Kalau selain Amazon Sungai Nil di Afrika Juga harus masuk dalam daftar teratas Sebagai lokasi dari jenis sungai yang paling dihindari Terutama untuk tujuan berenang Sebab bukan hanya dua raksasa Seperti buaya Nil dan fundu yang tinggal di sana Ada ikan macan juga Spesies predator ganas seberat 15 hingga 50 kg Mereka ini punya gigi besar dan tajam Yang bisa disandingkan dengan piranha Karena kebiasaannya berburu secara berkelompok Membuat mereka dapat menghabisi mangsa yang lebih besar Tapi bukan berarti dalam daftar kita kali ini Hanya ada spesies dari sungai Amazon dan Nil saja ya Karena di wilayah Eropa, Utara dan Tengah termasuk Swiss Serta di separuh daerah Asia Utara Hidup spesies beracun yang disebut Argyroneta aquatica Atau secara umum dikenal sebagai laba-laba lonceng penyelam Mereka disebut kayak gitu Karena memiliki semacam gelembung berbentuk lonceng di punggungnya Untuk menyimpan pasokan udara saat menyelam Ya, laba-laba yang satu ini memang lumayan unik Dibanding kerabatnya yang lain Mereka sanggup berlama-lama di bawah air Karena keuntungan fisiologis Tapi disitulah sialnya buat manusia Sebab gigitan mereka ini mengandung racun Yang dapat menimbulkan gejala demam Walau begitu kita gak bisa menyangkal Dari seluruh sungai di seluruh dunia Amazon masih tetap jadi yang paling berbahaya Karena selain dihuni oleh ikan ganas Atau punya listri Sungai terbesar di dunia ini Juga dihuni oleh bawah air raksasa Bernama Anaconda Oke, ukuran mereka mungkin sedikit didramatisir Saat tampil dalam film ya Tapi tanpa itu sekalipun Panjang ular ini di dunia nyata Sebenarnya sudah cukup untuk disebut raksasa Karena mereka bisa tumbuh hingga ukuran 9 meter Itu cukup untuk nelan 3 orang manusia sih Lalu selain Anaconda Amazon juga dihuni oleh ikan vampir bertaring atau payara Yang meski kurang terkenal Serta seringkali berakhir sebagai dagangan di pasar ikan setempat Tetap mesti diwaspadai juga Mengingat posisi mereka sebagai pemangsanya piranha Ya, penghuni sungai Amazon emang serem-serem Tapi yang paling menakutkan di antara semuanya Justru yang ukurannya paling kecil Mereka ini adalah lele parasit bernama Kandiru Itu istilah yang bukan tanpa alasan tentu saja Sebab berkat ukuran yang kecil Kandiru ini bisa leluasa memaksain sang ikan yang lebih besar di Amazon Bahkan, selama beberapa abad terakhir Beberapa laporan menyebutkan Kalau mereka juga ditemukan tinggal Dalam saluran kencing manusia Jadi, jika masih ingin buang air kecil dengan normal Ada baiknya kamu tidak berenang di sekitar tempat tinggal hewan ini ya Oke, sejauh ini Indonesia sama sekali belum disebutkan Namun bukan berarti sungai di sekitar kita sepenuhnya aman dari makhluk berbahaya Karena ada banyak pemangsa umum macam buaya Yang menghuni wilayah air tawar di sekitar tempat kita Dan di luar mereka, secara spesifik ada ikan pari air tawar juga Yang diketahui, penghuni nyari seluruh sungai di Asia Tenggara Serta beberapa tempat di Australia Utara Mereka ini bisa tumbuh hingga sepanjang 5 meter Dengan berat mencapai 600 kilogram Namun yang membuat mereka mesti diwaspadai Justru bukan karena ukuran Tapi duri di pangkal ekornya Yang mengandung racun mematikan Ini jelas berbahaya untuk manusia Dan mesti dihindari saat bertemu Sama seperti tiap spesies dari poin-poin sebelumnya Walau sebenarnya, kita manusia Justru lebih berbahaya buat semua spesies ini sih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!